Assalamualaikum, kali ini Mbah Google akan membacakan berita kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi. Tiga orang meninggal dunia kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi tepatnya di Jorong Pasar Rabaan Nagari Panyalayan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis 26 Februari tahun 2018. 1 per 2023, sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, untuk sementara korban meninggal dunia tiga orang dan luka-luka sekitar sembilan orang. Serta semua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan. Setidaknya ada sebanyak sembilan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini, kata Kasat Lantas Polres Padang Panjang. Ibtu Aldil Lazuardi, Kamis 26 Januari tahun 2023. Ia menjelaskan kronologi kecelakaan bermula ketika kendaraan truk Hino yang membawa pakan ayam datang dari arah Bukit Tinggi menuju arah Padang Panjang. Sesampai di tempat kejadian, tepatnya di Jalan Penurunan Pasar Rabaan diduga rem tidak berfungsi sehingga bertabrakan dengan tiga sepeda motor dan lima kendaraan roda empat lainnya. Selain kendaraan, sejumlah rumah warga juga rusak akibat kecelakaan beruntun tersebut, ujarnya. Aldil Lazuardi menyampaikan saat ini korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dan petugas sudah melakukan penanganan terhadap kecelakaan beruntun itu. Kita masih menyelidiki untuk mendapatkan data pasti semua yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Termasuk sopir truk yang diduga mengalami remblong yang menyebabkan kecelakaan. Tambahnya Assalamualaikum Assalamualaikum